Pemirsa masih di IDX Samsung Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja pemirsa kita akan cuma lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan terutama untuk menghadapi perdagakan di pekan depan. Dapatkan saksikan juga grafis di layar televisi Anda, empat saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama datang dari properti ada SMRA direkomendasikan Spekulatif Buy, supportnya di 530, resisten hingga ke 605. Dari retail ada era Spekulatif Buy 424 hingga 500. Dari support dan resistennya, dari teknologi ada M-Tech Spekulatif Buy 458 hingga 555. Sementara dari grup Prayogopang itu ada Cuang, tadi pun juga sempat kita ulas Spekulatif Buy 7250 hingga 9025. Range-nya cukup lebar pemirsa untuk Cuang dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hadrian Mainer Taslim, selaku Associate Director PT Jasa Utama Kapital Sekuritas. Pak Hadrian, kita lanjutkan kembali. Sampilihan yang Anda rekomendasikan yang pertama dari properti Pak, SMRA, tapi lebih ke arah Spekulatif Buy. Artinya ini masih ada hal-hal yang mungkin bisa diperhatikan atau hal-hal yang mungkin bisa diwaspadai untuk SMRA sehingga rekomendasinya masih Spekulatif Buy, Pak Hadrian? Ya, ini Spekulatif Buy karena sebenarnya secara tren jangka pendek dan jangka menengah dia masih downtrend. Dan ini baru reversal signal yang sangat minim sebenarnya. Tapi hari ini juga tertekan ya, sebenarnya kalau tutupannya di atas 560 lebih oke. Tapi hari ini tutupannya benar-benar pas di supportnya ya, di 550, di MA10. Jadi ini Spekulatif Buy sekali, dengan level support terdekat bisa dilihat yaitu di preview signal kemarin di 530. Sedangkan itu ya, itu untuk SMRA sih, Mas David. Oke, Spekulatif Buy di level berapa, Pak? Yang direkomendasikan? Di level saat ini di 550 sampai 560. 550 sampai? 560. 560, sementara supportnya tadi di 530. 530, betul. Resisten untuk jangka pendek, untuk SMRA? Jangka pendek sebenarnya di MA20, di Y580, dan resisten berikutnya adalah di 605. Oke, analisis untuk saham pilihan pertama dari properti ada SMRA. Pendetupan hari ini flag di 555, supportnya tadi di 530. Spekulatif Buy di 550 hingga 560, dan resisten hingga ke 580 hingga 605. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ADX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua dari retail ini. Untuk ERA, Spekulatif Buy di level berapa? Ya, ERA saya Spekulatif Buy di area 458 sampai 460. Di harga saat ini sangat bagus ya, masih trading buy rekomendasinya. Dengan target terdekat di area sekitar 494 sampai 500. Dengan level support bisa teman-teman lihat di 424 untuk ERA. Oke, setelah tertekan cukup dalam di perdagangan November tahun lalu, di 300-an. Dalam beberapa bulan terakhir, ERA mencoba untuk bangkit ini, Pak Hadrian. Seberapa besar peluang ERA untuk balik kembali, terutama dalam jangka pendek dan penengah, di atas 500-an, Pak Hadrian? Ya, kalau kita melihat tren yang sangat teknikal dari bulan November, ini sudah uptrend jangka menengah ya. Jadi cukup bagus. Saya rasa potensi bentuk 500 terbuka. Apalagi secara formal ini juga sudah mulai kebentuk. Seperti kemarin, formal ERA itu transaksi sampai 79 miliar. Hari ini di 19 miliar. Jadi breakout yang kemarin itu cukup confirm ya dengan formalnya. Jadi kita optimis potensi untuk menguat lebih lanjut terbuka hebat di ERA. Baik, ada keoptimisan dari sisi kinerja juga tidak, Pak? Dari kinerja, mungkin kita masih nunggu riris laporan keuangan ya. Saya rasa kayaknya seperti yang 2023 belum riris ya, yang tahunan, yang full year. Ya, mungkin dari investor sudah memberikan proyeksi, akan positif begitu? Ya, kalau kita lihat pegangan harga sekarang sih sepertinya positif ya. Mungkin harusnya seperti positif. Baik, dari ERA kita beralih ke saham pilihan selanjutnya dari teknologi. Pemirsa, ada M-Tech. Di sepanjang perdagangan hari ini, lebih dominan bergerak di zona hijau. Namun di penutupan sesi kedua, justru melemah di 0,42% 472. Posisi pelemahan yang terjadi di sesi kedua hari ini mempengaruhi dari sisi rekomendasi Anda tidak, Pak Adrian? Atau masih tetap untuk support dan resisten dan juga spekulatif banyak? Ya, sebenarnya dengan tutupan saat ini di bawah MA10, sebenarnya rekomendasi tadi sebenarnya kurang valid ya, karena tutupannya mengemahnya di bawah level support. Jadi kalau rekomendasi tadi, saya spekulatif di area 478. Jadi kalau sekarang rekomendasinya saya agak revisi, buy if dia breakout 480, baru kita boleh spekulatif buy dengan resisten di 515, dengan supportnya di 458. Jadi level support emang sistem masih sama, tapi kondisi buy-nya beda, karena ini jadi di bawah support masih buy if dia break resisten yang terdekatnya dulu. Baik, untuk M-Tech yang berbalik melemah di sesi kedua, 472 melemah di 0,42%, rekomendasinya sedikit direvisi, buy if breakout di 480, resisten terdekat di 515, support yang bisa diperhatikan di level berapa tadi, Pak? 4,48 ya, Pak? 4,58, Pak. Oke, 4,58 untuk M-Tech. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang terakhir ada, Cuang. Tadi pun juga sempat kita singgung, Pak Hadrian, dan sempat kita ulas analisisnya untuk Cuang. Range-nya cukup lebar, Pak, dari 7.000 hingga 9.000, Pak Hadrian. Analisisnya untuk Cuang? Ya, Cuang ini sebenarnya transus saham yang berforateritas tinggi ya, hitungannya sekitar 8,8% nih swing hariannya gitu ya. Dan teman-teman diocatat masih masuk papan pemantuan khusus ya, ada notasi khusus. That's why kita juga masih speculative buy. Kita agak revisi, speculative buy-nya bisa di area support, itu di area 7.600 sampai 8.000 ya, area speculative buy-nya. Resisten masih sama, bisa di 9.025 dengan level support-nya di 7.250. Baik, itu target sampai kapan untuk 9.000, Pak, dengan range yang cukup lebar dari posisi penutupan hari ini? Ya, karena ini forateritas tinggi sebenarnya itu target jangka pendek, Pak. Kalau lebih sampai 2 minggu ke depan masih valid target itu. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, ada SMRA, ERA, MTEC, dan juga ada CUAN, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hadrian, pertanyaan hari ini cukup banyak yang masuk, Pak. Saya mau ke Antam terlebih dahulu, Pak Hadrian. Kebetulan, ada 3 penanya yang menanyakan saham Antam ini. Ada apa dengan Antam? Saya akan coba cek pertanyaan yang pertama. Ada Doni dari Lampung menanyakan Antam, mau entry di level berapa direkomendasikan. Kemudian, Antam juga ditanyakan Bapak Victor dari Malang, juga baru ingin masuk, Pak. Entry level untuk Antam. Dan selanjutnya, Antam juga ditanyakan, saya akan coba cek Bapak Purnomo, kapan boleh masuk untuk Antam. Lebih ke arah entry level, tiga pertanyaan masuk. Ya, Antam secara teknikal, ini super downtrend ya, sebenarnya. Super downtrend, downtrend berat istilahnya. Secara dairy, supportnya juga udah agak susah. Kondisi memang oversold ya, tapi secara, saya sampai cek ke Manly, itu support terdekatnya adalah di area 1175. Jadi ini memang agak jauh. Buat saya, lebih WNC dulu, teman-teman, kalau dia udah super downtrend ini, biasa tunggu dia mengandai dulu, atau dia membuat ngandasan, bahasa saya. Oke. Kondisi dulu, baru kita nanti WNC, apakah ada fase akumulasi, baru kita bisa putuskan entry level di situ. Jadi buat saya, sekarang saya WNC dulu, entry levelnya buat saya belum terlihat. Support yang cukup jauh adalah di 175, yang teman-teman bisa pantau di situ dulu. Baik. Penutupan hari ini di 14.10, melemah di 1,05%. Karena mungkin ada pandangan dari para investor, pelemahnya sudah cukup dalam nih, harganya sudah diskon. Tapi ternyata ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, ruang pelemah masih terus berlanjut, tapi lebih ke arah WNC terlebih dahulu, dan tunggu pergerakan saham antam untuk melandai. Dan lagi-lagi keputusan investasi, tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hadrian, masih ada beberapa pertanyaan lainnya, kita akan jeda kembali, kita masih punya satu segmen lagi. Dan pemirsa kami akan segera kembali, sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih juga untuk kalian yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Hadrian, kita lanjutkan kembali, Pak Bapak Anggiat dari Bekasi, menanyakan Aces ini, Pak. Ambil posisinya sudah cukup baik, di Rp800 perusahaan, hari ini level intraday-nya di Rp845. Pak Anggiat menanyakan untuk jangka pendek, arahnya kemana, dan take profit di level berapa. Nah, untuk menjaga profitnya, bagaimana strateginya? Karena hari ini Aces juga beberapa waktu, intraday-nya sempat bergerak di zona merah, dan hari ini ditutup flat di Rp830 per saham. Oke, Aces secara trend, ini kita identifikasi dulu, yaitu adalah uptrend, jadi sebenarnya masih bagus, Anda boleh hold, target terdekat adalah di Rp865, atau 4,2% dari harga sekarang, dengan target berikutnya adalah di Rp890. Jadi itu level resision yang perlu diperhatikan, Anda boleh hold sampai sana dulu targetnya, untuk supportnya Anda perhatikan, di level Rp815 dulu nih. Nah, jika dia jebol, support berikutnya adalah di Rp800. Nah, jika sudah di bawah itu, Anda sudah harus taking profit dulu. Oke, untuk Bapak Anggiat di Bekasi, Aces ambil posisi di Rp800 per saham, penutupan hari ini di Rp830, intraday-nya hari ini sempat ke Rp845. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Felik dari Surabaya menanyakan, jasa marga, mohon analisisnya, belum ambil posisi, direkomendasikan tidak, terutama dari sisi teknikal untuk jasa marga? Ya, untuk teknikal, jasa marga cenderung lagi sideways to uptrend ya, jadi sebenarnya memang sideways yang sudah mulai perlahan-lahan, mulai naik. Untuk buy sendiri and to level, saya sarankan di area MA20, yaitu di Rp820 nih. Jadi Rp4800 sampai Rp420 nih, area support MA20, Anda boleh buy on weakness di situ. dengan level support yang Anda perhatikan adalah di bawah Rp470 nih, atau sekitar 5% dari sekarang. Resistennya bisa kita lihat di Rp5200 nih ya, agar tertinggi 5 hari sebelumnya. Baik, peluang ke Rp5.000an seperti apa untuk jasa marga? Sangat terbuka ya Pak, ini karena potensinya sideways cenderung uptrend ya, jadi potensinya menguat lebih kuat ya, dengan Anda bisa manfaatkan itu sebagai buy on weakness di area support tadi, di Rp4800 sampai Rp420. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Adria menanyakan saham Gotoh Pak, apakah sudah direkomendasikan masuk? Di tengah tekanan yang terjadi. Resisten selanjutnya. Gotoh saat ini sangat ranging ya, sideways. Sideways, kalau Anda mau entry, saya belum sarankan WNC, tapi kalau Anda mau spekulatif buy, itu saya sarankan di atas 76 sampai 80 ya, jadi area spekulatifnya di situ. Dengan level support, Anda batasnya sangat dekat ya, karena ini kan lagi sideways ya. Untuk resistennya, Anda bisa lihat di level 92 saat ini, di 9,5% dari harga sekarang. Itu harga itu tinggi 2 kali, selama 2024 belum tertembus tuh, antas 92. Baik, dan kita juga masih menunggu, Pak Adrian, untuk kinerja dari Gotoh, dan diproyisikan atau diharapkan positif, sehingga mengangkat harga saham Gotoh kembali, terutama di atas 100 rupiah. Pak Adrian, waktu kita cukup terbatas, Pak. Pembahasan tadi tampaknya sekaligus, mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di pekan depan. Pak Adrian, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, Pak Adrian. Selamat libur panjang, Pak. Ya, terima kasih kembali, Mas David. Selamat libur panjang juga. Baik, terima kasih Bapak Hadrian Manila Taslim, Asosia Direktur Petit Jasa Utama Kapital Sekuritas. Akhirnya, saya David Sanofo dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!